guys jangan lupa ya subscribe youtube ide usaha upi abu sebanyak-banyaknya terima kasih semoga video saya bermanfaat dan menginspirasi banyak orang amin jangan lupa ya subscribe subscribe ini guys bahan-bahan untuk membuat kue putri salju guys tuh ini ada itu butter ya mentega for vita itu guys lalu ada tepung maizena dan ini ada apa tepung kunci biru lalu ini ada gula ya gula halus itu dan ini ada susu bubuk lalu ini ada telur kita ambil kuningnya saja dan ini ada vanila bubuk ya bahan-bahannya untuk membuat kue putri salju guys ini takarannya kita menggunakan sendok ya guys ini tepung terigunya ini nih 25 sendok ya ini udah 5 sendok ini caranya screen yes ini ya 6 ini segini 7 muncung ya 8 9 10 ini ada 25 sendok ya hitung sampai selesai lalu kita tambahkan tepung maizena 1 sendok aja ya guys ini tepung maizena nya 1 sendok saja ini 1 sendok muncung gini ya nanti ini Hai ini kita tambahkan nih ya gula bubuk nih 5 sendok ya di sini ya Hai ke-4 ya Hai nah itu kita tambahkan ini ya panili bubuk panili bubuk ini sesuai selera aja ya guys nih nih Hai itu kebanyakan ya enggak lalu ini kita mixer ya guys kita mixer dengan cepatan sedang saja guys ini Bismillahirrahmanirrahim siis so 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu ini kita tambahkan susu bubuk satu saset saja guys setelah itu kita masukkan ini ya tepung terigu tadi lalu ini kita mixer sebentar saja ya mixer berlahan-lahan selamat menikmati 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 ini guys adonannya saya bikin 3 bagian seperti ini ya ini biar mudah menggulungnya nanti guys seperti ini ya 3 bagian kalau jadi satu terlalu besar guys ini siap kita cetak kita gulung ya ini tangan udah dicuci bersih ya guys biasanya netizen kayak gitu kan tangannya kok gak pake sarung tangan ini udah dicuci bersih oke ini kita taruh adonannya kesini lalu kita kasih plastik gini guys ini kita menggunakan alat seadanya aja ya untuk menggilisnya pake botol nih botol buka semarjang kita gilis seperti ini guys ketebalannya sesuai selera aja ya jangan terlalu tipis jangan terlalu tebal kita proses pencetakannya ya guys oke kue putri sabinya siap kita oven teruskan ke dalam oven yes yes kue putri salunya tuh udah mau jadi guys udah manteng oke cantik kan guys kue putri salunya udah jadi nih guys cara bikinnya mudah dan simpel guys guys kue putri salunya udah jadi guys ini kita ambil satu itu tampilnya seperti ini ya guys wow rasanya mantap guys ini juga bisa dijadikan ide usaha ya guys selamat mencoba kue putri salju selamat mencoba